Kalau keluar rumah Yuk jaga kesehatan Karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu Bersama, kita lawan COVID-19 Dengan terus mengingatkan hal-hal baik Masih banyak banget saudara kita Yang belum paham betapa bahayanya COVID-19 Oleh sebab itu Penting untuk kita saling mengingatkan Semoga kita semua selalu sehat Dan tetap produktif di kala pandemi Ingat Ojo lalu gak ya masker yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat Jawa Timur Serang sekali-kali ini saya Tika Amsar Dari Suara Sidoarjo Sebagai radio host di program Ruang Psikologi Menemani akhir pekan anda Long weekend ya Kalau kemarin sudah libur Hari ini mungkin ada yang Harusnya masuk tapi libur Atau memang akhirnya libur juga Sampai besok ya Liburnya agak panjang memang Dan mudah-mudahan Ruang Psikologi bisa menemani Aktivitas anda yang Ya siapa tahu ternyata Sore ini anda sedang duduk Santai bersama dengan keluarga Ya program Ruang Psikologi Kali ini juga disiarkan bersama dengan Radio Jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Disiarkan di Suara Sidoarjo Ersal Nganjuk FM 105,3 Praji Angkasa Tenggale FM 88,9 Juga RGR Tulungagung FM 90,1 Dan Mahardika Bodowoso FM 91,9 Nah kali ini atau sore ini Saya Tika Amsar Saya tidak sendirian Saya ditemani oleh Kohos saya Yang selalu menemani saya Dari Ersal Nganjuk Biasanya saya bersama dengan Muhammad Prasetyo Tapi kali ini Saya bersama dengan Kakak saya yang cantik ya Yang sudah Standby juga di Zoom Kali ini saya bersama dengan Dari Ersal Nganjuk Nah ini aduh Kenapa ya Saya kok tiba-tiba lupa gitu loh ya Siapa ya Siapa Agustin Saya ngodain Ngodain ini soalnya Teknisinya ini loh Dari tadi nanya-nanya Siapa ya Siapa ya Aduh padahal sudah sering ketemu loh Setiap hari Halo Assalamualaikum Mbak Agustin Nah dimana ini Mbak Agustin Oh tadi ada loh padahal Masih ya Sebetulnya ya Oke deh Sambil menantikan Mbak Agustin Merdekwati Dari Ersal Nganjuk Akan menemani saya Menjadi Kohos saya Sore hari ini Saya langsung saja Menyiapkan narasumber kita Yang hari ini nanti kita akan Membahas tentang Komen Pansos Jalan Instan Untuk Eksis Nah ini dia Kita akan bahas Lengkap dan tutas Bersama dengan Seorang Beliau adalah seorang psikolog Ataupun dosen psikologi Dari Universitas Erlangga Bersama Dr. Dewi Rotno Suminar MSI Assalamualaikum Mbak Dewi Waalaikumsalam Selamat ketemu lagi Mbak Tika Iya Selamat ketemu lagi Apa kabar Baik Alhamdulillah 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 Ini libur panjang Dimana Bu Dewi Saya kemarin Sudah kemadiun Nyadran ya Kalau orang Jawa Kalau mendekatin puasa Itu Ke Zairah Ke kubur Bapak Ibu saya Saya kemarin Sudah kemadiun Jadi hari ini Saya sudah ada di Surabaya Karena hari ini Anak saya Lagi jaga Yang biasa setir Jauh Jarak jauh Kan lagi PPDS Di jantung Jadi dia harus jaga Sekarang Sehingga Nggak bisa nemenin Jadi saya kemarin Sore sudah balik Jadi kami sore berangkat Jumat Sudah balik Jumat sudah balik Sehari saja ya Jadi hari ini Jumat Oke baik Ya yang penting kan Ada menyempatkan waktu ya Untuk melakukan ini ya Itu memang sudah menjadi Budaya begitu ya Harus dilakukan juga Ya budaya Baik Iya Nah kali ini Oh iya Mbak Gustin tadi sudah bersama saya lagi Belum ya Mbak Gustin Oh nggak ada ya Tapi suaranya nggak terdengar gitu Kayaknya Oh gitu Oh iya Tadi sudah berbicara Tapi suaranya nggak masuk Oh iya ya Mungkin boleh di cek dulu Audionya Kali lewat zoom Kalau di studio Suara Sidoarjo Sudah di open mute ya Sudah dibuka ya Mutenya Sudah tinggal Di Ya di Mbak Gustin Mungkin nanti boleh di cek dulu Mutenya Di zoomnya ya Oke deh Kita ngomongin Komen Pansos Jalan instan Untuk eksis Sore hari ini Nah ini dia Kita Ini dulu deh Bu Dewi Mungkin boleh kita Buka tentang Makna Pansos Dulu deh Ini Silahkan Bu Dewi Ya Sebenarnya Pansos ini kan Sebenarnya hal yang Sedulu juga pernah ada Gitu ya Ini namanya Panjat sosial ya Jadi orang-orang Istilah sekarang kan Banyak sekali Ada bucin Ada Ada gobang Ada macem-macem Anak-anak sekarang ya Jadi ada Pansos 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 ini adalah Muncul ketika Media sosial Dipakai sarana Untuk meningkatkan Citra diri Citra diri Atau meningkatkan Status sosial Dengan meng-upload Citra diri Yang melalui video Melalui tulisan Kemudian melalui Foto Itu yang seringkali terjadi Sebenarnya Kalau zaman dulu Bisa masih ingat gak Kalau misalnya Ketemu dengan Seseorang yang Di Apa ya Dihargai gitu ya Mereka foto gitu ya Foto Jadi di rumah itu Isinya foto Ini dengan siapa Saya ketemu siapa Nah sekarang karena Sudah media sosialnya Lebih instan Lebih cepat gitu ya Sehingga sekarang ini Pansos ini memang Sangat Sangat Banyak dilakukan gitu ya Jadi sebenarnya Kalau dalam psikologi Ini ada faktor Yang disebut Dalam psikologi sosial Ada proximity Keterdekatan Keterdekatan itu Akan membuat Seseorang merasa Bahwa saya kenal deket Saya ini deket sama saya Jadi ketika hanya foto aja Saya kenal dengan ini Bisa dilihat pada suatu saat Ada seorang tokoh meninggal Gitu ya Maka yang terjadi Di media sosial itu Foto-foto Orang-orang Itu dengan Dengan orang tersebut Untuk dia Ditunjukkan ke orang lain Kemudian ada faktor Yang disebut dengan In group ya Dia masuk dalam kelompok Gitu ya Jadi ada seseorang Ketika dia mau Ingin terlihat bahwa Saya masuk golongan Orang X Maka dia akan berupaya Untuk bisa foto Dengan orang-orang Yang se-level X itu Nah ini yang namanya In group Jadi in group itu Seringkali membuat mereka Menjadi bagian Dalam citra diri Saya ini ingin dilihat Sebagai siapa Dalam citra diri Nah memang sangat menyedihkan Karena beberapa hal Ini mungkin bagi artis Boleh aja Karena mungkin ini untuk Mencitrakan diri dia Sebagai artis Tapi ada beberapa orang Beberapa orang Yang biasanya di masyarakat itu Yang menjadi bahaya Itu adalah Bahwa pribadi-pribadi Orang-orang yang melakukan ini Melakukan pansos Itu nampak sekali Ketidakpercayaan diri mereka Mereka merasa dirinya Itu masih kurang gitu ya Sehingga dia perlu Untuk melakukan itu Jadi penerimaan dirinya Penerimaan diri Terhadap dirinya sendiri Itu bermasalah Nah ini yang mungkin Di secara psikologi Yang ini harus diwaspadai Gitu ya Karena sebenarnya Kalau dia sudah Mau menemukan diri dia Yang otentik Diri dia yang otentik Maka dia pasti Tidak akan melakukan itu Dia tidak akan melakukan itu Aku adalah orang yang Seperti ini Nah lain dengan Kalau misalnya Ada beberapa pansos itu Dilakukan karena Untuk menaikkan follower Untuk membuat mereka bisa Jadi pada beberapa youtuber Pun juga melakukan pansos Untuk bisa Menaikkan Berapa orang yang subscribe Jadi Jadi disini Kelihatan berbeda Jadi harus dibedakan Mana yang Terkait dengan Ya terkait dengan Memang secara psikologis Orang ini Bermasalah Atau kan Ini kaitannya Dengan bisnis Ujung-ujungnya Duit juga Gitu ya Ujung-ujungnya Duit juga Karena eksisnya dia Berkaitan dengan Uang yang akan Mengalir di dalam Koceknya dia Tapi disini Yang paling berbahaya Adalah untuk yang Psikologi ini Kasian sekali Kalau mereka Melakukan pansos itu Pada remaja Karena dia Sebenarnya Berarti dia merasa Dirinya tidak Tidak bagus Dia merasa Ingin naik Itu yang Mungkin perlu Diperhatikan Ada istilah Melihat Beberapa orang Secara psikologis Kalau dia melakukan pansos Karena biasanya Orang-orang pansos itu So off ya Jadi dia selingkali Melihat fotonya dia Dia mencoba Mengupdate statusnya Dengan hal-hal yang Oh saya ketemu dengan siapa Saya melakukan apa Saya orangnya Nah ini biasanya Memang ada image Ada ketidakmatangan Secara emosional Jadi dia dengan Mereka ingin Apa ya Diperhatikan Dia merasa ingin Diakui Nah ini yang Mungkin perlu Perlu telah Lebih lanjut ya Jadi bagi beberapa orang Kalau Anda melakukan Pansos Untuk meningkatkan Popularitas Anda Dan Anda merasa Tetap merasa Kurang-kurang Ini berarti Anda Belum Merasa menerima Diri Anda Seutuhnya Ini yang berbahaya Justru begitu ya Pansos itu Bukan karena Dia justru Karena over Confidence Tapi karena justru Tidak percaya diri Tadi gitu ya Bisa jadi Disitu Ada merasa Tidak percaya diri dia Sehingga Kalau dia merasa Percaya diri Maka Kegiatan di Medsos itu Menjadi lebih Lebih natural Dia hanya mengambarkan Tentang apa yang Dia ada lakukan Gitu aja Jadi tidak Kemudian Mengupload Ketika dia Bertemu dengan siapa Kemudian Dinaikkan Untuk dirinya Bahwa mereka Kenalan dengan ini Ini yang mungkin Perlu Dilihatnya Disitu Jadi kalau Berbeda kan Ketika upload Di sosmed itu Adalah Apa yang dia Lakukan Dengan Atau Apa yang dia Dengan siapa Gitu lah Itu berbeda kan Karena Biasanya Pansos ini Karena dia Ingin dilihat Sebagai golongan Dengan teman Orangnya Ini Karena Existnya dia Terangkat Ketika dia Berfoto Dengan siapa Itu Oke Baik Nah Bredewis Belum dilanjutkan Sepertinya Sudah tersambung Dengan Mbak Agustin Halo Mbak Agustin Selamat sore Iya Ini udah Kedengeran nih Kedengeran belum ya Mbak Agustin Halo Nah Iya deh Kayaknya belum terdengar juga ya Oke deh Tadi sempat muncul Suaranya Tapi Ternyata Hilang lagi Oke Iya Mbak Agustin Halo Mbak Agustin Bisa mendengar suara saya Mbak Agustin Oh iya Oke deh Nanti kita coba Untuk sambungan lagi deh Dengan Mbak Agustin Nah Bu Dewi Ini kalau Iya Iya Mbak Agustin Iya Ini dia Halo Selamat sore Selamat sore Akhirnya Bisa terdengar juga Apa kabar Mbak Agustin Sudah diamet nih ya Oh sudah 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 terdengar nih Sudah terdengar Mbak Agustin Sudah Sudah terdengar suaranya Sangat jelas Iya Iya halo Halo Iya sudah diunload ini Sudah dengar Sudah Ini kayaknya Ada delay ya Delay ya kayaknya Kesana ya Enggak ya Oke deh Baik Nah Bu Dewi Ini kan kalau kita Ngomongin pansos ya Nah saya pun Kalau ngomongin tentang Mengupload Saya dengan siapa Itu pernah saya lakukan juga Begitu Selamat sore Ini dia Ini dia Gila ya kayaknya ya Ini dia yang awal ya Susah ya Mungkin Dengar Dengar Tenggu Dewi Di streaming ya Ini di streaming Memang kita agak Mundur sedikit Delay sedikit ya Untuk apa Terdengarnya suara juga ya Nah Tapi disini kan Tadi yang menarik adalah Ini kita harus bisa Membedakan pansos Yang itu sebetulnya Menggambarkan ketidakpercayaan diri Dengan pansos Atau mungkin gini Kalau kita mau mengupload Sesuatu dengan seseorang Yang mungkin itu adalah Tokoh Public figure Atau siapalah Nah ini kan Dalam konteks Kebutuhan kerja Gitu Atau untuk menaikkan Branding Rencananya Rencana Pengennya sih gitu Jadi oh ternyata nih Tika nih MC Yang udah hits banget nih Yang udah foto Ini pernah MC bareng kepala dinas Atau bupati Atau siapa gitu Ini Ini yang perlu dipelajari gitu Gimana ya caranya kita bisa Membedakan hal itu Begitu Bu Dewi Ya berbedanya disini Kalau itu kaitannya Dengan pekerjaan Yang saya katakan tadi Ada dua kan Ada yang Pansosnya Benar-benar hanya untuk Anak-anak muda Biasanya ini Hanya untuk menaikkan Popularitas Menaikkan Ini ya Dia pasti Kesana Tapi kalau misalnya Untuk kerja Yang tadi yang berkaitan Dengan branding Kaitannya dengan Kocek tadi ya Tentang uang tadi Yang saya katakan It's okay Itu kan Itu berbeda Karena memang itu Disadari Bahwa itu adalah bagian Yang dia pakai Untuk promotion Untuk dirinya Jadi ini Ini is okay aja Jadi ada positif Dan negatifnya Yang negatif secara Psikologi itu adalah Ketika dia tidak ada Kerjaan Masih siswa Dan masih pelajar Tetapi dia melakukan Sesuatu hal Yang Pansos Yang kemudian Dia melakukan Kegiatan untuk Saya bisa masuk Di dalam grup itu Nah ini Karena sebenarnya Secara Psikologi Bahwa remaja itu Memang seringkali Kaitannya dengan Popularitas Identik dengan remaja Ya berarti ya Ya Pansos itu Tapi ada juga Pansos yang dilakukan Saya pernah melihat Satu contoh Satu contoh Ada seseorang Ini masih belum Jadi X gitu ya Tapi dia sudah Berupaya Untuk berfoto Dengan X ini X itu suatu jabatan Oh oke Suatu kerjaan Dia foto ini Kemudian dia ketemu Dengan foto ini Dia upload Dengan orang-orang Yang Yang Menurut dia Itu adalah Orang-orang yang Seperti itu Kemudian Kalau kita mau pelajari Dia uploadnya Seperti itu Dan kemudian Kadang-kadang dia juga upload Sesuatu hal yang Yang menurut kita Itu sesuatu hal yang Ini gak sebenarnya Gak perlu di upload Gitu ya Tapi disitu Dia akan menggambarkan Bahwa saya Citra diri tadi Kalau kaitannya dengan Citra Saya ini Seorang Yang bisa Berkenalan Dengan Beberapa orang Yang memiliki Status sosial Yang tinggi Gitu ya Padahal kenyataannya Beliau ini Orang ini Misalnya Adalah orang yang Sebenarnya Belum Belum bekerja Kemudian Dia juga Kadang-kadang mengatakan Aku bisa membeli X Membeli sesuatu hal Misalnya Tapi untuk Menceritakan Mencitrakan dirinya Sebagai orang Yang Memiliki status Sosial Yang seperti itu Nah Inilah yang kadang-kadang Kaitannya dengan Status sosial Jadi memang Ini yang Perlu di Waspade Status sosial Pan sosial itu kan Kaitannya Panjat sosialnya Status sosialnya Jadi dari level Yang bawah Jadi dari zaman Dia belum Belum bekerja Tapi dia kelihatan Ketemu dengan orang-orang Hebat yang sudah Bekerja di sini Kalau ini Misalnya Dia sebenarnya Hal yang satunya Gak bisa Tapi dia membeli Sesuatu hal Barang yang sangat Mewah Yang sebenarnya Itu dibeli Dan kemudian Di upload Misalnya Kayak gitu Sebenarnya hanya untuk Biar dia kelihatan Status sosialnya Tinggi Naik Jadi Orientasinya pada Status sosialnya Gitu ya Jadi Itradiri Tapi kaitannya dengan Status sosial Lain dengan branding tadi Kalau itu kaitannya Kesadaran untuk Meningkatkan Untuk marketing Ya itu lain lagi Dalam marketing Akan berbeda lagi Tapi Berarti Memang Apa bisa Dibilang Semua Pansos itu Berarti Tidak selalu buruk Begitu ya Bu Ya Tidak selalu buruk Cuma ya Itu tadi Ada yang positif Yang positif Itu ya Kaitannya dengan Kerjaan Kaitannya dengan Marketing Kayak gini Tapi kalau yang Pansos yang negatif Tadi yang Kaitannya dengan Ketidakpercayaan diri Kemudian Penerimaan diri Sebenarnya dia Masih kurang Jadi dia Belum mempunyai Kepribadian Autentik Pribadian Autentik itu Dia adalah orang yang Tahu dirinya Dan kemudian Merasa menerima Apa yang ada Di dalam dirinya Nah kan berbeda Ketika dia Exist dimanapun Dia menjadi orang Yang lebih bisa Lebih nyaman Gitu ya Kalau dia ketemu Dengan orang lain Begitu Oke Itu tidak Ini ya Berarti kita pun Juga tidak punya Apa ya Tidak bisa Untuk mungkin Mengarahkan Apa ya Membentuk Pansos itu Menjadi yang Ya sudah ini Kita bikin Yang positif Aja gitu loh Itu akan selalu ada Begitu Bu Dewi ya Antara Pansos Yang mungkin itu Kurang Dari sisi negatifnya Atau positifnya Seperti itu Itu akan selalu ada ya Tidak bisa selalu Menjadi positif Oke Jadi Ketika orang Ketika sudah Di dalam dirinya Menganggap bahwa Pansos ini adalah Salah satu Kendaraan saya Untuk Bisa saya Kelihatan Diterima oleh masyarakat Maka dia akan Melakukan itu Karena Jujur aja Bagi beberapa orang Yang Yang tidak Memperlihatkan Oh saya tidak risau Antara like And Dislike Tapi kalau orang Pansos Akan melihat itu Sebagai sesuatu Hal yang Pansos yang negatif ya Dia akan melihat itu Sebagai sesuatu hal Yang harus dia Pertahankan Jumlahnya berapa Followernya Kemudian itu Karena dia merasa Aku diterima gak Kemudian dia akan Mengecek sendiri lagi Yang like itu siapa Gitu ya Karena siapa itu Gitu ya Orientasinya pada siapa Karena dengan siapa Itu akan meningkatkan Status sosial dia Nah Berarti apakah Jadinya Kalau seperti itu Sudah gak percaya diri Terus Itu Bukannya akan Nanti semakin Membuat dia Tertekan ya Bu Dewi Sebenarnya Dia tidak tertekan Secara kemudian Dia menjadi Menarik diri Bukan Dia akan Berlindung Berlindung Bahwa Identitas dirinya Di dalam Ini Di dalam Mesosnya itu dia Ada orang yang Sebenarnya kan Begini Dia sebenarnya Dari orang yang Biasa Tapi kemudian Dia uploadnya Dengan hal yang Perkaitan itu Karena sebenarnya kan Ini ada Ada jenjang ya Ada Ada gap ya Antara yang Dia Senyatanya Dengan dia Yang ada di Medsos Nah itu kan juga Akan mempengaruhi Psikologisnya dia Semakin rentangnya Semakin jauh Misalnya Semakin jauh Maka itu ya Oleh karena itu Biasanya Beberapa orang Misalnya ketika Ketemu dengan Artis gitu ya Atau ketemu dengan Pejabat tinggi gitu Luari-lari foto-foto Habis itu di upload Foto-foto Lain di upload Nah itu Kelihatan banget gitu ya Dan kita lihat dulu Biasanya kita bisa lihat Riwayatnya Upload fotonya itu Apa aja Kalau upload fotonya full Untuk hal-hal yang Seperti itu ya Kelihatan banget gitu ya Dia arahnya kemana gitu ya Sebenarnya dia Harusnya itu Bagian daripada Dia harus merasa nyaman Dengan dirinya Nah ini banyak sekali Orang-orang yang tidak Merasa nyaman Dengan dirinya Itu yang berbahaya Yang berbahaya Ya Cuma memang pansos ini Yang sering kali Yang negatif itu Yang harus kita waspadai Kalau kita mau Mencoba mendidik Anak-anak kita adalah Jangan sampai Anak-anak kita Yang remaja ini Melakukan pansos Gitu ya Karena dia harus Merasakan dirinya Apa adanya Dirinya sebagai dirinya Gitu loh Jadi dia jeleknya kayak apa Dia bagusnya kayak apa Dia upload Itu berarti dia sudah Terima dirinya Tapi kalau yang dia upload Itu hal-hal yang manis-manis Fotonya aja Langsung di Di edit Dengan bermakai Macem gitu ya Ada itu Atau kameranya Kamera katanya jahat Itu ya Kalau istilah Anak muda sekarang Kameramu jahat gitu ya Biar kameranya lebih bagus Bisa di upload Nah ini yang kayak gini Sebenarnya Yang harusnya dia harus Berasa menerima dirinya Gitu ya Oke Baik Sudah di menit ke 33 Lepas dari jam 3 sore Ini kita nanti Akan lanjutkan lagi Untuk berbincang Bersama dengan Doktor Dewi Ratno Suminar MSI Seorang psikolog Dan juga dosen psikologi UNER Untuk di program Ruang Psikologi Sore hari ini Kita membahas tentang Komen Pansos Jalan Instan untuk eksis Anda yang ingin bergabung Silahkan bisa hubungi Ke Whatsapp Redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109 Atau yang mau telepon Langsung boleh Ngobrol Dengan Bu Dewi Dan saya Ataupun juga Mbak Gustin juga Silahkan bisa hubungi Di 031 896 1514 Saya juga ingin menyapa Yang saat ini Sedang nonton juga Di Youtube Live Suara Sidoarjo Ataupun di LPPL Suara Sidoarjo Di Facebook Nah ini bisa manfaatkan Kolom chat Atau kolom komentar Di sana untuk Ikutan sharing juga Di sore hari ini Nanti kita lanjutkan Saya Jidah Tulsar Untuk beberapa informasi Yang akan kita lewat Rokok apa ini? Rokok putihan Ya Rokok untuk Ya Murah Ya Rokok ilegal ini Bagaimana Rokok-Rokok ilegal ini? Jogi Nah kamu kok Rokok ilegal? Rokok ilegal ini tidak ada Bagaimana Rokok ini? Bagaimana Rokok ini? Rokok itu tidak ada Mereka mempunyai nama perusahaan ini Yang terdaftar di BACUK Lokasi pembuatan ini Ini juga tidak ada Terus di sini Rokok ilegal ini tidak ada Gambar mempunyai peringatan Tidak ada pemerintah Berarti Rokok ilegal tidak harus minum Aduh yang harus itu Rokok ilegal ini merugikan negara Mereka orang bayar cukup Yang dibangun Laporkan peredaran Rokok ilegal Ke kantor BACUKAY terdekat Atau hubungi nomor 1500 225 1500 225 Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan BACUKAY Sidoarjo Ayo Ngewangi BACUKAY Berantas Rokok ilegal BACUKAY Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus melayani Eh, ya ampun Anakmu kok ngontot Gino-gino ngeenet Tau yuk Tak pake mari Lah, kok radaan anak sih Walah Anakku lho gepeng Cengeng koy bapake Anak esamen Ki mangane opo Opo impor-impor Kapeh ngonok kake Impor-impor Sing penting susu Karotuk kok Ki buah sayur Neng deso sebelah kui beres Wiss Loh, orang nge market-market Ngonek kui tau neng Eh, yowiss Jau rame-rame yoh Aku tak njubok sayur buah Dagangan ini mbok kuwai Pancen wong wedok pahit medit Pantes anak lombu june Kuru-kuru Yombayaro yu yu Mas yuk dagangan ini mbok edewi Buah dan sayur dari petani kita Pasti menyehatkan Apalagi jika dibeli dengan jujur Pasti bikin makmur Iklan layanan masyarakat ini Bersembahan suara Sidoarjo Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali Pikir-pikir dulu deh Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu Merusak kemampuan kamu beraktifitas dengan baik Bikin kamu bokeh Sementara pengendarnya tambah kaya Dan narkoba gak bikin kamu lebih gauh Kamu oke kok tanpa narkoba Dengan hidup 100% Sadar sehat, produktif, dan tanpa narkoba Sadari kalau hidup itu terlalu berharga Buat sekedar mencoba-coba narkoba Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan Pola istirahat dan beraktifitas Bikin hidup lebih produktif Dengan berkarya di banyak bidang Lebih inovatif dan kreatif Karena hidup 100% Jadi pilihan untuk masa depan Tinggalkan yang cuma setengah-setengah Waktunya hidup 100% Ingat ya Kamu oke tanpa narkoba Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo Perhatian-perhatian Ini adalah klinik gratifikasi Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min Kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama Yang menerima amplop uang dari membelai Itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal umrah di masyarakat Terima kasih Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu Dari membelai termasuk gratifikasi yang dilarang Sebenarnya insentif bagi penghulu Karena menikahkan membelai Sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan Yang dibayarkan ke Kementerian Agama Jadi, bila penghulu menerima uang Di luar insentif resmi tersebut Maka hal itu disebut gratifikasi terlarang Nah, sekarang udah tau kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi Dapat Anda tanyakan kepada kami Melalui Twitter di Dengan hashtag Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya Sahabat, penularan virus corona Bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergisi Dan sudah dimasak sempurna Rajin olahraga, istirahat yang cukup Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas Pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit Atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit Sekiranya ke pelayanan kesehatan terdekat Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 Untuk sambungan cepat 24 jam siaga Sekali lagi, call center 119 Untuk sambungan cepat 24 jam siaga Dan di 0811 3088 113 Untuk sambungan layanan 24 jam ke gawat daruratan medis Sekali lagi, di 0811 3088 113 Untuk sambungan layanan 24 jam ke gawat daruratan medis Sehingga penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat Iklan layanan masyarakat ini Persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Didukung Suara Sidoarjo Sahabat, sore ini kita masih di program Ruang Psikologi Komen Pansos Jalan Instan untuk eksis Sore ini kita masih berbincang bersama dengan Dr. Dewi Roto Seminar MSI Bu Dewi, masih bersama kita ya sore ini Ini di Surabaya gimana kondisinya? Aman aja ya? Nggak hujan? Nggak, nggak, nggak hujan Oh, ini di Sidoarjo Tiba-tiba gelap dan angin kencang ya Untuk sahabat suara Sidoarjo Mungkin sore ini sedang mendengarkan Atau mungkin Anda yang mau mengarah ke Sidoarjo Hati-hati ya Sekali lagi, kondisi cuaca ini masih belum menentu ya Masih ada perubahan kalau tadi panas Eh ternyata baru saja semenit ini Beberapa menit ini tadi juga langsung berubah lagi kondisi cuacanya Oke, saya ingin menyapa dulu selamat sore Ada Bu Vina yang ada di Bluru Kidul Terima kasih sudah bergabung juga Menyapa juga kepada Ibu Dewi Assalamualaikum Iya, ini Assalamualaikum Ibu Dewi Saya Bu Vina dari Bluru Kidul Saya punya anak laki-laki remaja Saya sebetulnya juga penasaran dengan apa sih isi dari gadget atau handphone yang selama ini digunakan oleh anak saya Terus terang, saya jarang sekali untuk mengecek handphone anak saya Bisa dibilang malah tidak pernah Nah, sedangkan kalau saya memang seringkali membuka Facebook Di sana saya juga melihat banyak sekali ada berapa komentar dari anak-anak itu Ada yang posting dan ada juga yang mengomentari Bahkan tidak jarang terjadi perdebatan di komentar di salah satu postingan yang diunggah di Facebook tersebut Nah, yang saya khawatirkan ini adalah anak saya yang sudah remaja ini Saya juga tidak tahu sebetulnya apakah dia ini tipe anak yang berani berbicara di media sosial atau tidak Nah, tapi saya perlu khawatir juga dong ya namanya orang tua Kalau untuk anaknya ya ini wajar kalau saya kepikiran kan ya Nah, boleh dong diberikan sarannya Bagaimana sih sebetulnya kalau remaja ini bisa menghindarkan dari pansos yang negatif Biar bisa bijak juga untuk menggunakan media sosial Sehingga kalau memang mau komentar di media sosial ini secara positif Oke, terima kasih Ibu Vina yang ada di Bluru Kidul sudah bergabung Boleh kita tanggapi dulu ya Bu Dewi sambil saya Kalau kita nunggu yang lainnya juga yang bergabung serai ini, silakan Terima kasih Ibu Vina Pertanyaan Ibu sangat menarik Jadi memang ada beberapa orang tua gitu ya Kalau kita sebagai orang tua, orang tua remaja Kalau orang tua remaja memang sebaiknya kita juga mempunyai media sosial ya Ibu ya Kalau perlu kita follower, kita jadi followernya anak kita gitu ya Jadi kalau misalnya dia menggunakan Instagram ya kita coba untuk menjadi followernya dia Karena itu adalah komunikasi kita Kita bisa melihat bagaimana caranya Tapi kemudian kalau Ibu sudah melihat di Facebook ya Di Facebook dan kemudian ada postingan dan kemudian ada komunikasi di antara anak-anak remaja Dan kemudian mereka seringkali berbicara Memang kita harus sadari gitu ya Memang anak-anak sekarang itu reaksi sangat cepat gitu ya Sangat cepat gitu ya Seringkali di WA group aja Kalau mereka kadang-kadang ada dosennya Kadang-kadang mereka lupa gitu ya Anak-anak yang SMA itu kadang-kadang mereka lupa Mereka berkatanya dengan bermacam-macam hal agak berani gitu ya Nah kita kadang-kadang sebagai orang tua merasa Loh kok seperti ini gitu ya Anak-anak ini kok ngomongnya seperti ini kok gak seperti kita Kita harus melihat di perspektif anak-anak remaja Tapi kalau misalnya suatu saat mereka Kalau Ibu benar-benar bisa menjadi teman pertemanan di Facebook Ataupun dengan sebagai followernya di Instagram Maka Ibu bisa coba untuk berkomunikasi ketika lagi santai gitu ya Jadi memang kalau kita mempunyai anak remaja Ya memang kita harus seperti remaja Dalam arti bukan seperti kita remaja dalam penampilan Bukan Tetapi kita mengikuti jalur Jalur cara berpikirnya Cara berpikirnya dari anak remaja ini gitu ya Jadi memang kalau mereka berkata-kata Memang sangat-sangat Saya mengenal istilah gobang pun gitu ya Dari mereka gitu ya Banyak istilah-istilah Istilah menurut kita itu adalah Berkata kasar Itu saya mendapatkan dari Dari apa yang dipostingkan anak-anak remaja itu Kadang-kadang memang kita tinggal mengasih tahu pada anak kita Tolong kalau teman kamu mengatakan seperti itu Sebaiknya menurut kamu mungkin Kalau sesama remaja gak apa-apa Tapi itu kan artinya negatif gitu ya Itu gak boleh gitu ya Gak boleh dikatakan lagi Misalnya seperti itu Karena forum ini Mesos ini benar-benar dilihat oleh orang lain Orang lain bisa melihat cara kamu berbicara Nah jadi cara kamu berbicara sebenarnya Itu menggambarkan diri kamu seperti apa Nah oleh karena itu Sebaiknya hati-hati juga ketika berkomentar Berkomentar di forum-forum Mesos itu ya ketika Ketika berbincangan di dalam mesos itu Itu yang mungkin perlu di Apa ya Di Diperhatikan gitu ya Mbak Tika ya Begitu Ya baik Ini sudah disampaikan jawabannya ya Untuk Bu Vina Tetap semangat Bu Vina yang ada di peluru kidul ya Jadi harus berteman juga dengan anaknya ya Jadi ibunya juga harus hati-hati juga Untuk upload-upload di media sosial Gitu ya Karena menjadi pandutan ya Bu Dewi benar ya Benar kita harus jadi 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 saya misalnya kalau saya upload di IG Saya akan pasti lihat Oh ya gitu ya Tadi semuanya juga gitu Orang-orang yang sudah punya anak remaja Harus ke situ gitu Itu saran saya sih Kalau punya anak remaja gitu ya Oke Baik Saya ingin sapa dulu yang Sudah bergabung juga Soal ini Di WhatsApp Redaksi Suara Sidoarjo ini Ada Mbak Siska yang ada di Mana nih Oke Sebentar-sebentar Nah ini Oke langsung saya ke pertanyaan ya Dari Mbak Siska yang sudah bergabung Terima kasih Menyampaikan nih Bu Dewi Saya Ini Oke Saya ini kan Pernah mempunyai teman Yang dia itu selalu pasang status-status galau Nah tiba-tiba waktu kita lagi ngumpul bareng Dengan teman-teman semuanya Dia itu selalu dibilang sama teman-teman Bahwa Ah ngapain bikin status galau terus Nah tapi pada saat Seperti ada teman yang lain Mengupload di media sosial itu Kata-kata bijak Katanya Dari teman-teman Sok bijak Nah jadikan repot Nah akhirnya Gimana nih Yang harus dilakukan Terima kasih Mbak Siska Aduh dimana ini ya Trosobo Tropodo Trosobo ini ya Trosobo Antara Trosobo dan Tropodo ini Sidoarjo nih Mungkin tipu tadi waktu nulis Mbak Siska Tapi terima kasih ya Sudah bergabung juga Mbak Siska Silahkan nih Saya jadi ikutan Senang gitu loh ya Semangat ini Jadi ya Penasaran juga Pernah soalnya ngalamin kayak gitu juga sih Saya Budewi Iya Iya Betul Gimana Mbak Siska Jadi memang seperti ini Tolong perhatikan Dalam mengupload di Swetsas itu Tolong gambarkan Jadi kalau Itu adalah kehidupan Anda pribadi Kehidupan Anda pribadi Jadi Apa yang terjadi dalam diri Anda Nah Kalau misalnya seringkali upload Kata-kata bijak gitu Kayaknya Seperti orang yang kelihatan Wah Bijak banget Itu juga gak bagus Atau misalnya Teman itu selalu Memasukkan status galonya Itu juga gak bagus gitu ya Saran saya itu Lebih kepada Apa yang terjadi Di dalam Jadi Anda Anda adalah Bisa dilihat Kapan Anda Jadi Ditertawain Karena kesalahan Anda Atau misalnya Anda kelihatan Berlaku apa Itu ada Bisa dilihat di situ Gitu Jadi kembali lagi Jadilah diri Anda Pribadi gitu ya Teman-teman Anda Ajak Ya Mbak Siska Untuk mereka Menjadi diri mereka pribadi Jadi Diri otentiknya dia Gitu ya Karena dengan demikian Akan menjadi lebih mudah Orang akan melihat Kapan Anda Salah Misalnya Anda dilihat Fotonya itu gak selalu juga Kelihatan bagus-bagus banget Gitu ya Kapan-kapan kelihatan jelek Kapan-kapan yang Kelihatan apa Itu kan Tentang diri Anda Gitu Jadi Anda tidak merasa Merasa Apa Harus Harus kelihatan Ya Citra dirinya Nah itu yang harus 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 diperbaiki Untuk pada Para Para Ini Orang-orang yang mau upload Di status Media sosialnya Jadi Jangan kemudian Status galok Kayak minta diperhatikan Terus Gitu ya Itu kan kelihatan banget Gitu ya Atau misalnya Wah Sehari ini keluar Kata-kata bijak apa Bisa besok-besok aja Itu juga gak bagus Gitu ya Jadi sebenarnya Ya jadilah diri Anda Karena Sebenarnya Media sosial itu adalah Mencitrakan diri Anda Yang se-otentik Gitu Jangan mencitrakan diri Anda Sebagai orang Yang Yang pansos tadi Mengingat Kelihatan lebih baik Kelihatan untuk menjadi lebih Masuk status sosial tertentu Tidak Jadi tetap seperti Apa yang ada Gitu ya Jadi Tinggal warna Warna di dalam Di dalam Foto-foto yang di upload Atau apa yang di upload Itu kelihatan banget Orang-orangnya Seperti apa Gitu ya Oh iya Kegiatannya seperti ini Kapan dia Jadi tidak ada sesuatu yang Ditutup-tutupin Jadi benar-benar Benar-benar Dia apa adanya Nah ini yang sebenarnya Harus Diperhatikan Gitu ya Jadi saran saya Kembali lagi Jadilah diri otentik Tadi Diri yang menampakkan Diri Anda Apa adanya Gitu ya Di hadapan orang lain Di hadapan ini Karena Sebenarnya ketika Anda Berinteraksi dengan orang lain Tidak perlu Anda Merasa galau Dengan Apa diri Anda Anda harus sudah menerima Diri Anda Apa adanya Itu yang harus Diperhatikan Baik Saya ingin bergabung dulu Sepertinya ini Masih banyak yang Bergabung Saya ingin sapa dulu Terima kasih Selamat sore Untuk teman-teman Dari Duta Antinarkoba Sidoarjo Yang juga Beberapa nih ya Yang sudah katanya Lagi Ada lagi kumpul Berapa orang Lagi membahas Program kerja Sambil Nyimak Suara Sidoarjo Terus ada pertanyaan Yang dititipkan Ini ya Nah Saya ingin Menanyakan nih Mbak Tika Kepada Abu Dewi Bagaimana dengan Kalau kita itu Merasa kayaknya Pansos itu kan Kayak ada Yang bikin Ketagihan gitu Sama kayak kita Kalau lepas dari gadget Dari handphone Itu kayak rasanya Ada yang hilang Jadi benar gak sih Pansos itu bisa bikin Kayak ketagihan gitu Bu Dewi Ya Begini Kalau itu dilakukan Dengan Dengan Satu hal ya Misalnya Pansos ini Dia lakukan Setiap hari Dia sangat Menyimak sekali Berapa followernya Naik turunnya Kemudian ini Siapa orang yang Mengelike gitu ya Dan kemudian Dia merasa Aku perlu untuk Mengupload lagi Apa hari ini Setiap detik Dia akan melihat Sesuatu hal Bisa jadi Ini kalau diam Tidak melihat Kembali lagi Yang disebut Ketagihan edik Itu adalah Ketika orang itu Tidak melakukan Apalagi anda Sebagai duta Anti narkoba Jadi anda bisa Tahu ketika Orang relapse Tadi ya Tapi kan dia merasa Tidak melakukan Itu Dia merasa Ada sesuatu Yang hilang Ada sesuatu Kaya ketagihan Itu kan Dia merasih gelisah Aduh Gimana Ini aku Ada apa Siapa lagi Yang aku bisa Upload Untuk meningkatkan Apa Status Sosial saya Saya ini Sudah satu minggu Tidak Upload Atau suatu hari Aja Suatu hari ini Saya tidak upload Sesuatu Siapa yang hari ini Yang bisa aku Dia mencari Mencari sesuatu Hal untuk Untuk dia Nah ini juga Bisa dilakukan Karena Sebenarnya pada Pribadi-pribadi Secara psikologis Adalah orang-orang Ini memang Satu ciri-cirinya Adalah label Labelnya Itu ditandai Dengan Dia akan Selalu Menjaga penampilan Menjaga Untuk fotonya Dia Bagaimana Kelihatan Lebih Bagus Kayak gitu Wajah itu Benar-benar Dia perhatikan Betul Agar Nanti Hadap sana Hadap sini Dia benar-benar Orang ini Benar-benar Memperhatikan Kesana Kemudian Dia adalah Orang yang suka Show up Apapun yang ada Dia akan Dia seringkali Untuk selfie Atau apa Pokoknya Apapun yang dia Lakukan adalah Kesana Nah inilah yang Siri-siri Yang sebenarnya Akhirnya Bisa dikatakan Edik tadi Kalau dia Merasa Kalau dia Tidak Melakukan Itu Dia Gelisah Dia Bingung Mencari Konten Dia cari Konten Kemana-mana Dia cari Ini Nah disitulah Sebenarnya Masalahnya Disana Kalau itu Dia tidak berusaha Untuk mencari Konten Dia hanya Melihat Apa yang ada Kembali lagi Kalau dia Hanya pada Diri Autentiknya Dia oke Dia gak Pasalah Tapi kalau Dia kemudian Semuanya Serba Kelihatan Harus kelihatan Bagus Nah ini Yang Tentunya Perlu Diperhatikan Secara psikologis Apa yang Dialami Ada persoalan Apa di dalam Psikologisnya Dia Biasanya Memang Itu tadi Bisa jadi Edik Kalau dia Merasa Oke aku kan Kelihatan cantik Seperti Kayak gini Ada satu Problem juga Misalnya Satu contoh Ketika Saya berinteraksi Dengan beberapa Model Itu bagaimana Seorang model Itu Dia harus Merasa Bahwa dirinya Diri Autentiknya Tetap harus Terlindungi Tidak Seperti Diri Ketika Dia lagi Menggunakan Baju Bagus Kemudian Dia lagi Di 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 Foto Dan Kelihatan Bagus Itu kan Itu Beberapa Beberapa Case Saya juga Menangani Mereka Merasa Tidak Nyaman Saya Merasa Kurang Saya Kelihatan Tidak Bagus Saya Harus Mencoba Bagaimana Dia Menggunakan Uang Banyak Untuk Bisa Membeli Baju Ketika Dia Tampil Menjadi Cantik Tadi Jadi Tidak Seperti Itu Jadi Kalau Orang Kuat Pribadinya Kuat Dia Bisa Memilah Kapan Saya Sebagai Seorang Model Kapan Saya Ini Kalau Dia Punya Pribadi Yang Kuat Maka Dia Tidak Gelisah Lagi Jadi Ketika Dia Misalnya Suatu Saat Saya Ketemu Dengan Ini Saya Upload Itu Kadang Kadang Itu Bisa Kapan Jadi Bisa Tidak Tapi Misalnya Orang Pansos Ini Kalau Sudah Edik Sampai Dia Mencari Konten Dia Akan Berusaha Agar Kelihatan Apa Yang Bisa Aku Lihat Nah Ini Yang Berbahaya Karena Dia Nampak Yang Bagus Sama Saya Kalau Di Foto Mintanya Saya Kelihatan Kurus Ya Itu Saya Punya Caranya Harus Di Belakang Orang Benar Oke Saya Keredaksi Dulu Rosita Ya Tiga Ini Ada Titipan Pertanyaan Dari Sinta Yang Ada Di Sukodono Mau Bertanya Sebenarnya Apa Yang Dipikirkan Orang Yang Dikatakan Pansos Atau Panjat Sosial Ini Ataukah Mereka Memiliki Kelainan Psikis Jika Iya Apakah Bisa Disembuhkan Dan Bagaimana Juga Menghindari Orang Orang Seperti Ini Atau Bisa Dihindari Atau Dibiarkan Saja Terima Terima Mbak Sinta Jadi Apa Yang Dipikirkan Oleh Orang Orang Yang Seperti Ini Ketika Dia Seperti Ketika Dia Jadi Pansos Yang Negatif Yang Paling Penting Adalah Dia Ingin Citra Dirinya Citra Dirinya Itu Bisa Menjadi Kelihatan Naik Status Sosialnya Itu Yang Harus Diperhatikan Apakah Orang Ini Akan Mengalami Gangguan Psikologi Kalau Iya Kalau Misalnya Hal Itu Terjadi Gap Tadi Yang Saya Katakan Reality Dia Sebagai Dia Self Dia Real Self Nya Kayak Apa Dan Kemudian Dia Yang Misalnya Yang Dia Munculkan Di Dalam Medsos Itu Adalah Ideal Self Nya Dia Aku Ingin Kelihatan Lebih Cantik Lebih Kurus Mukanya Misalnya Kalau Misalnya Maaf Kalau Ada Jerawat Bagaimana Saya Bisa Jerawat Itu Tidak Nampak Macem Macem Hal Yang Kemudian Dia Poles Yang Kemudian Dia Nampakkan Keluar Adalah Sesuatu Hal Yang Kelihatan Lebih Positif Dan Gap Nya Itu Jauh Dengan Real Self Nya Dia Apa Yang Ada Di Dalam Diri Dia Maka Itu Yang Terjadi Akhirnya Kalau Semakin Jauh Ya Ini Pasti Ada Masalah Psikologinya Jadi Orang Orang Yang Seperti Ini Memang Perlu Untuk Diajak Dia Harus Melakukan Full Oke Tidak Terasa Bu Dewi Kita Sudah Di Akhir Perbincangan Atau Perjumpaan Kita Di Program Ruang Psikologi Sore Ini Terakhir Kita Simak Bersama Sahabat Jawa Timur Closing Remarks Dari Bu Dewi Dari Apa Yang Sudah Kita Bahas Selama Kurang Lebih Satu Jam Ini Silahkan Bu Dewi Untuk Pansos Ini Yang Perlu Diperhatikan Ada Pansos Yang Negatif Ada Pansos Yang Positif Yang Positif Adalah Benar-benar Disadari Untuk Meningkatkan Marketing Untuk Kegiatan Hal-hal Yang Lebih Positif Untuk Meningkatkan Omset Ke Suatu Perusahaan Atau Diri Kalau Dia Sebagai Misalnya Sebagai MC Atau Sebagai Apa Itu Boleh Itu Hal Yang Positif Yang Perlu Dibuas Padi Adalah Negatif Yang Negatif Ini Harus Diketahui Bahwa Tolong Bagi Mereka Yang Ketika Melakukan Upload Di media Sosial Itu Jauh Dari Apa Yang Real Self Anda Maka Itu Yang Harus Divas Padai Lebih Baik Anda Menampilkan Di Dalam Medsos Itu Adalah Diri Anda Yang Autentik Yang Kadang-kadang Buruk Kadang-kadang Bagus Kadang-kadang Juga Lucu Kadang-kadang Juga Mengembirakan Dan Itu Akan Membuat Anda Menjadi Lebih Nyaman Di Dalam Bermain Medsos Atau Misalnya Berkomunikasi Melalui Medsos Sekali Lagi Jangan Sampai Anda Menjadi Orang Yang Edik Dalam Arti Ingin Kelihatan Sangat Bagus Di Dalam Media Sosial Sehingga Anda Mencari Konten-konten Yang Bisa Menaikan Status Sosial Anda Dengan Melakukan Pencitraan Diri Di Media Sosial Mungkin Itu Yang Perlu Saya Tekankan Di Sini Mbak Bu Dewi Apa yang Sudah Disampaikan Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Yang Sudah Menyimak Program Ruang Psikologi Sore Ini Insya Allah Ketemu Lagi Di Lain Waktu Bu Dewi Terima Kasih Banyak Salam Sehat Untuk Bu Dewi Semangat Selalu Selamat Berakhir Pekan Untuk Bu Dewi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waraslam Sahabat Baru Saja Kita Berbincang Bersama Dengan Dr. Dewi Retno Suminar MSI Psikolog Ataupun Dosen Psikologi UNER Tentang Komen Pansos Jalan Instan Untuk Eksis Yang Juga Disiarkan Bersama Di Suara Sidoarjo Ersal Nganjuk FM 105,3 Praji Angkasa Terenggale FM 88,9 RGR Tulungagung FM 90,1 Juga Mahardika Bondowoso FM 91,9 Saat Lagi Saya Hadirkan Juga Untuk Anda Potret Jawa Timur Yang Juga Akan Disiarkan Sertak Bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Di Pian Bersama Two Han Amen Nothing More zosi Man Di ロ ->